Kereta Kencanaki Jaga Raksa yang digunakan untuk membawa bendera pusaka dari Monas ke Istana Negara telah dikembalikan ke Balai Nagri di Purwakarta. Tarian dan ritual pun mewarnai proses pengembalian kedua barang pusaka tersebut. Pas kibraka ke Bupaten Purwakarta, Rabu malam kembali membawa dan mengembalikan bendera pusaka dari alun-alun pasang gerahan menuju gedung Balai Nagri Purwakarta. Bendera pusaka yang Rabu siang berkibar di atas tiang kini disimpan rapih di tempat tertentu. Selain bendera pusaka, pasukan pengibar bendera yang dikawal keta TNI dibantu tim membawa kembali kereta kencana Kijaga Raksa yang digunakan di Istana Negara Jakarta dalam kirap bendera pusaka dari Monas menuju Istana Negara. Kedatangannya disambut tarian kolosal diiringi musik gemelan dan sejumlah ritual. Penyambutan ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan kepada benda pusaka baik bendera pusaka merah putih maupun kereta kencana yang merupakan ikon Purwakarta dan kini menjadi kebanggaan Purwakarta. Ya makna dari tulangnya penghormatan. Seperti kita bendera kan ada upacara penghormatannya, bahkan ada upacara yang diatur dalam protokoler pengibaran bendera merah putih yang standarisasinya memadai. Rencananya kereta kencana Kijaga Raksa akan kembali digunakan pada tanggal 27 Agustus mendatang. Di acara festival etnik yang diikuti 10 negara dalam peringatan hari jadi Kabupaten Purwakarta, Iman Budiman melaporkan untuk NET.